Dari 3.300 PNS di lingkungan Pemkap Seluma baru terupdate 9%-nya yang diketahui telah terdaftar dalam program tabungan perumahan rakyat. Hal ini diketahui setelah adanya perwakilan Badan Pengelolaan Tapera Republik Indonesia saat membuka sosialisasi bersama Bank BSI di gedung PGRI Seluma. Menurut keterangan perwakilan asisten Presiden Tapera Republik Indonesia, Ferry Kordiawan, pihaknya diminta Komite Tapera, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada segenap peserta di Provinsi Bengkulu. Yang ke-11 dikunjungi tim BP Tapera. Dari data 3.300 PNS di Kabupaten Seluma yang baru terupdate sebanyak 300 PNS, atau baru 9%-nya yang datanya telah terupdate. Selain itu BP Tapera tidak hanya sekedar program tabungan, tetapi juga merupakan inisiatif strategis untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan perumahan bagi masyarakat, terutama PNS. Diketahui tabungan perumahan rakyat adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan cara menabung. Melalui program tapera, pemerintah menyampaikan bahwa nantinya pekerja di Indonesia, baik dari sektor formal maupun informal, diwajibkan untuk menabung di setiap bulannya sebesar 3%. Dengan rincian, 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Tabungan ini kemudian akan digunakan untuk memberikan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat yang mengenuhi caran. Seperti itu harapannya memang seluruh PNS terinformasi bahwa mereka peserta tapera dan benefitnya apa, sehingga tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang saat ini lagi beredar. Seperti itu. Untuk jumlah PNS yang belum terupdate sendiri berapa banyak? Di selumah dari 3.300 tadi yang baru terupdate baru 300, artinya baru 9%. Ada 90% lagi yang belum update data, itu yang kita khawatirkan, mereka tidak terinformasi programnya apa. Dan nanti kalau mereka pensiun, mereka tidak bisa terima uang habungannya karena belum update data di kita. Kenapa update data itu penting? Karena kita butuh nomor rekening mana yang akan ditransfer saat pensiun nanti. Jadi itulah maksud dan tujuan kita untuk datang ke setiap daerah dan memberikan informasi serta sosialisasi. Menyikapi masyarakatnya PNS yang masih belum update data, Sekretaris Daerah Kabupaten Selumah Hadianto akan menyebarkan informasi ini ke seluruh OPD di lingkungan Pemkap Selumah. Haria Diono, RBTV melaporkan.